Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku ya, gimana tempat yang terhari ini? Hari ini aku mau bikin bawangnya, ini bawang kokpis yang udah aku iris-iris, juga ada wortel dan bawang Bumbunya simpel banget, aku hanya mau makan bawang Nah aku juga menggunakan tepung terigu sama tepung crispy ya, supaya hasilnya lebih mantep Dan tepung crispy itu udah ada warnanya ya, oke sih ya, warna kuning Kalau semuanya menggunakan tepung crispy, nanti tekstur dari wortel yang sebewa, dari kawan tersebut ya, menjadi keras Jadi harus berbenih ya, aku menggunakan salur-benih sabun Ini karena bikin sedikit, paling aku bikin 8 sendok tepung terigu ya, jadi perbedaannya 4 kali Kau tepung crispy-nya, aku akan lihat seperti ini ya gak sih, seperti ini Seperti ini, tukung biasa ya, chong-chin menta Aku juga mau makan 4 sendok, jadi ini semuanya 8 sendok ya, guys Kalau kurang tepung baru kita tambahin Seperti ini, aku pencembakan dan tinggal menambahin air ya Ini kita tambahkan air yang terlalu banyak perlu, saya jangan terlalu menempek ya Okei 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 Tinggal goreng Ini kita masuk ke aneh tara gemuli Selamat mengetahui Kita ganggu yang sama lunak terlalu banyak, biar hasilnya lebih fungsi Lalu Aduh Kauh Dari 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 untuk bawahnya kering baru kita balik ya Oke kita balik ini ya ini 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 menampilannya cantik kompesona kuning keemasan pokoknya menurut-menurut seperti pipiku ini ya udah kelihatan sih kita angkat-angkat ini untuk tepung krispih fungsinya nggak makan minyak nanteng deh tinggal kita sajikan di atas piring saji kertas minyak nanti bagi yang suka pakai mahal pake sambil becet lebih mantap mengingat zaman-zaman SMA dulu setelah istirahat pasti makanya bahan sama disirah sama sambil becet nantik banget orangnya Terima kasih telah menonton